Pemirsa warga kampung suka laksana Gunung Halu, Kabupaten Bendung Barat, Geger, dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan dalam kondisi setengah telanjang serta terbungkus dalam karung di kawasan hutan Gunung Halu pada Rabu Petang. Diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan sejumlah duka di tubuhnya. Inilah video amatir warga saat petugas dari Inavis Kepolisian Resor Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penemuan sosok mayat perempuan di dalam hutan. Warga kampung suka laksana desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang terbungkus karung. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, diketahui korban merupakan warga suka laksana atas nama Aik Nuriani, berusia 25 tahun, asal kampung suka laksana Kecamatan Gunung Halu. Berdasarkan informasi dari saksi, pada selasa lalu korban pergi ke ladang untuk mencari rumput. Namun hingga petang, korban tak kunjung pulang ke rumah. Warga pun berupaya mencari korban, namun hingga malam tak kunjung ditemukan. Warga pun kembali mencari korban pada keesokan harinya, hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tewas, terbungkus dalam karung, dan tertimbun semak belukar. Mencari jarak antara 5 meter orang, 2 meter yang mencari lagi, pas depan saya, ada yang dicuriga, itu ada karung, karung putih, yang selambar sedikit, soal-soal awalnya. Nah, di apa-apa itu kan curiga, apaan sih itu? Jadi ada karung, kan ciri-cirinya bahwa karung dia, lagingan itu kuat. Kapolsek Gunung Halu AKP Yogaswara mengungkapkan, setelah mendapat laporan warga terkait ditemukannya mayat perempuan, petugas kepolisian pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah kejadian perkara di lokasi. Pagi-pagi masyarakat, 4 RW, ini disasir majanya ini, mencari kembali, dengan disisir, kemudian ditemukanlah jenis korban. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asih Bayang, Karapori, untuk diautopsi. Polisi dari Polsek Gunung Halu dan Polres Cimahi, sudah menerjunkan tim untuk memburu pelaku. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV